Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Di kesempatan kali ini, kami akan memberikan informasi penting Mulai tahun 2023 Kepada pemegang EKTP Siap-siap dari sekarang karena ada dua informasi penting Kepada seluruh pemegang EKTP di seluruh Indonesia Simak video ini sampai selesai Agar teman-teman semuanya tidak gagal paham Dalam menyerap informasi yang kami sampaikan Selain mengabarkan program-program pemerintah Kami juga memberikan informasi bermacam-macam bantuan sosial dari pemerintah Silahkan teman-teman bisa dilihat di video-video kami sebelumnya Silahkan di-share dan jangan lupa subscribe Agar teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari kami Tentang bermacam-macam informasi lainnya Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya Jadi ada dua berita penting kepada seluruh pemegang EKTP Di seluruh Indonesia Yang akan dimulai di tahun 2023 nanti Untuk berita yang pertama atau informasi yang pertama adalah EKTP akan dialihkan ke KTP Digital Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dirjen Dukcapil Zudan Arief mengatakan Penerapan KTP dalam bentuk digital akan dimulai secara bertahap di berbagai daerah di Indonesia Dan kemungkinan besar di tahun 2022 politika nanti sudah merata di berbagai wilayah di Indonesia Untuk penggunaan KTP Digital ini Jadi untuk tahap pertama akan diterapkan kepada pegawai di lingkungan di Sedukcapil Kabupaten Kota Dan selanjutnya akan digunakan oleh pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia atau ASN Dan selanjutnya akan digunakan oleh mahasiswa dan pelajar di seluruh Indonesia Dan berikut ini adalah menu-menu atau fitur-fitur yang ada di KTP Digital Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Eriksen Mani Huruk menjelaskan Pada tampilan awal di bagian atas terdapat foto, nama, dan nick pemilik KTP di akun aplikasi KTP Digital Apabila di klik akan muncul data pemilik akun mulai dari tempat tanggal lahir, golongan darah, jenis kelamin, hingga alamat yang lengkap Dan pada bagian bawah terdapat menu KTP Digital, biodata, pindai, dan kunci Dalam menu KTP Digital akan muncul kode QR apabila ingin memberikan informasi kepada orang lain Kemudian untuk keamanan aplikasi KTP Digital Dalam segi keamanan, aplikasi identitas kepedudukan digital dilengkapi dengan fitur pencegahan tangkapan layar Sehingga meminimalkan penyalahgunaan informasi Selain itu, kode QR yang dibagikan pun selalu berubah-ubah sehingga lebih aman Kode QR yang digunakan untuk membagikan informasi kepada orang lain hanya berlaku 90 detik saja Setelah itu tidak bisa digunakan kembali sehingga lebih aman tidak disalahgunakan Dan untuk KTP Digital ini dapat diakses dengan mengunduh di aplikasi playstore yang bernama Identitas Kependudukan Digital Semoga dengan adanya KTP Digital ini mempermudah masyarakat untuk melakukan administrasi di berbagai sektor di seluruh Indonesia Selanjutnya untuk informasi yang kedua, bagi pemilik EKTP di seluruh Indonesia adalah Pemerintah resmi meluncurkan penggunaan nomor Induk Kependudukan atau NIKTP sebagai nomor pokok wajib pajak Jadi siap-siap nomor Induk Kependudukan Anda atau NIKTP Anda adalah nomor pokok wajib pajak Direktur Jenderal Pajak Surya Utomo mengatakan penggunaan NIK sebagai NPWP akan berlaku sepenuhnya mulai tahun 2023 Jadi penggunaan NIK sebagai NPWP diberlakukan mengingat Indonesia menuju integrasi satu data nasional Data nasional ini akan menjadi acuan dari setiap dokumentasi, aktivitas bisnis maupun kewajiban perpajakan warga negara Indonesia NIK digunakan sebagai basis administrasi wajib pajak Sedangkan badan usaha akan menggunakan nomor Induk Berusaha atau NIB untuk menjalankan kewajiban pajaknya Jadi NIK atau NIK digunakan sebagai basis administrasi wajib pajak orang pribadi atau WPOP Sedangkan badan usaha akan menggunakan nomor Induk Berusaha atau NIB untuk menjalankan kewajiban perpajakannya Jadi kapan NIK itu diaktifasi sebagai NPWP? Jadi ke depan kami banyak sistem informasi insya Allah tahun 2023 kita akan gunakan sepenuhnya kata Surya beberapa waktu yang lalu Jadi siap-siap ya teman-teman semuanya bahwa NIK KTP Anda akan menjadi nomor pokok wajib pajak bagi Anda semuanya Dan berikut ini adalah penghasilan kena pajak yang diatur dalam undang-undang Yaitu penghasilan sampai dengan 60 juta kena tarif pajak PPH sebesar 5% Kemudian penghasilan di atas 60 juta sampai dengan 250 juta kena tarif PPH final sebesar 15% Kemudian penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta kena tarif PPH final 25% Kemudian penghasilan di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar kena tarif pajak PPH 30% Dan untuk penghasilan di atas 5 miliar ke atas kena tarif PPH final sebesar 35% Ada pun bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah 4,5 juta rupiah per bulan Atau 54 juta rupiah ke bawah pertahunnya Tidak wajib membayar pajak karena tergolong dalam kelompok penghasilan tidak kena pajak PTKP Karena sesuai dengan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan PTKP tetap Jadi siap-siap bagi teman-teman semuanya di tahun 2023 nanti secara menyeluruh untuk nomor induk kependudukan Akan menjadi nomor pokok wajib pajak Dan di tahun 2023 nanti juga akan dimulainya penggunaan KTP digital Demikian semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh